Tak tahunya akhwatnya, subhanallah, jawabannya Kami yang pakai cadar aja, kami yang gak repot, kenapa Bapak repot? Sekakmat langsung Pucat langsung Dikiranya perempuan akhwat gak bisa ngomong apa Jangan pernah malu, saya pernah ya Di Banjarmasin, saya dapat jadwal Berkala tentunya untuk ceramah di TVRI live Dan itu audiensnya laki perempuan, tapi biasanya perempuan lebih banyak Di antara persyaratan mereka, itu adalah Saya harus menghadirkan 60 orang akhwat 60 orang jamah pengajian Akhirnya saya telpon beberapa Ya ini, Bu Nitya nya Karena kalau Panitya itu laki-laki, perempuan Bu Nitya Saya telpon Bu Nitya nya Bu, bisa gak hadirkan sekian orang? Gimana usah kita tampil di TVRI? Tapi kan sebagian teman-teman pakai cadar Pakai aja, gak ada masalah Kita tampil sekarang Yuk, jangan pakai pemerah pipi yang dari kerayun tadi ya Bu Namun sampai sana Kan ada persiapan ya Ada setelah darahnya menyiapkan segala macam Bu, itu tasnya kelihatan Bu Mundurin Bu Sebagian kemudian Pokoknya ditata rapi sama mereka Selesai, sebelum syuting Kadang live, kadang juga tapping Ada di antara kru mereka bertanya kepada perempuan yang bercadar Terus, subhanallah perempuan ini cerdas ya Dia smart ya, bukan handphonenya saya smart Dia smart ya, kadang-kadang Ini kita handphone smart, tapi orangnya enggak Mbak, yang pakai cadar Mbak, pakai cadar seperti itu, enggak repot makannya Wah, cari masalah nih Tak tahunya akhwatnya, subhanallah jawabannya Kami yang pakai cadar aja, kami enggak repot Kenapa Bapak repot? Sekakmat langsung Pucat langsung Dikiranya perempuan akhwat enggak bisa ngomong Kami yang pakai saja Kami enggak merasa ribet tuh Kenapa Bapak yang merasa ribet? Dihim langsung dia Saya bilang Wah, mantep nih Ngaji di mana nih? Oh, pengajian saya Pinter ya, subhanallah Saya aja enggak kepikiran jawaban begitu Ya, kadang-kadang orang seperti itu Ih, apa enggak ribet? Yang makan aja enggak ribet Yang pakai cadarnya enggak ribet mereka Kenapa yang melihat ribet? Jangan-jangan yang kita takutkan Anda membuli perempuan-perempuan bercadar Dengan ribetnya mereka Anda padahal pengen Tapi Anda enggak mampu Anda iri sebenarnya Karena Pakaian wanita Muslimah sekarang Yang punya istri faham lah Ya Allah Luar biasa harganya Kalau beli hotpan Kemudian tank top Ah, murah Full pakaian wanita Apalagi dengan merek-merek tertentu Waduh, Masya Allah Oh Isti haroh kita ngasih duitnya Kak, ini ada yang bagus nih, Kak Oh, iya bagus nih Enggak, maksudnya beliin Oh, beliin Aduh Kita kadang-kadang Enggak ngerti kode-kode gitu ya Harganya, Masya Allah Tapi enggak apa-apa Kami kita sayangnya Beli deh Enggak ada masalah Biar sayang pusing Mahal pakaiannya Jangan-jangan Anda itu Menghina wanita-wanita yang berjilbal Lebar Full Anda padahal pengen kan Kenapa? Mereka lebih elegan daripada Anda Mereka lebih cantik Terbungkus rapi Permen aja nih Permen nih Permen Satu Anda buka Satu tertutup Lempar dua-duanya ke tanah Ambil Anda pilih mana Yang tertutup Permen aja Anda milih Perempuan Apalagi